Intro Oh Rafid mau sharing pada kita semua judulnya 318 Angka betul nah biasanya teman-teman yang familiar kan angka 300 ya Bahkan difilmkan 300 siapa sudah nonton film 300 Sudah banyak beberapa oh cuma satu bagus filmnya ya Itu dari kisah Gideon kali ya Tapi itu Separta itu ya Tapi di Alkitab juga tertulis 300 itu Tuhan melakukan perkara yang besar ya Menyelamatkan Israel pada waktu itu bersama Gideon Tuhan tidak perlu banyak-banyak kok secara jumlah Karena minoritas bersama dengan Tuhan itu sama dengan mayoritas Ya anak Allah kita tidak terbatas Jadi gak perlu banyak-banyak Kalau itu kita sekenap hati kita percaya Maka kita akan melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan Yang penting itu Tuhannya Jika Allah di pihak kita siapa lawan kita tidak ada Ya nah bagaimana kembali ke judul yang 318 Angka apa itu 318 ada di Alkitab Yuk kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam kitab kejadian Pasal yang ke-14 Ya tadi kisah Gideon 300 Nah ini kisah tentang Abraham Dengan 318 ya 318 pasukannya Abraham itu juga punya pasukan by the way Ya kita belajar dari mereka Sehingga kita pun Akan dibawa Tuhan jauh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Sudah dapat belum? Kejadian 14 ayat 12 sampai 16 Sudah ya Kita baca bersama-sama Kalau sudah dapat semua Oke pada hitungan ketiga Kejadian 14 ayat 12 sampai 16 Demikian firman Tuhan Satu, dua, tiga Juga Lot Anak saudara Abraham Beserta harta bendanya Dibawa musuh Lalu mereka pergi Sebab Lot itu diam di Sodom Kemudian datanglah seorang pelarian Dan menceritakan hal ini Kepada Abraham Orang Ibrani itu Yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin Kepunyaan Mamre Orang Amori itu Sodara Eskol dan Aner Yakni teman-teman sekutu Abraham Ketika Abraham mendengar Bahwa anak saudaranya tertawan Maka dikerahkannya lah Orang-orangnya yang terlatih Yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya Lalu mengejar musuh sampai kedan Dan pada waktu malam Berbagilah mereka Ia dan hamba-hambanya itu Untuk melawan musuh Mereka mengalahkan dan mengejar musuh Sampai ke Hoba Di sebelah utara Damsyik Dibawanyalah kembali Segala harta benda itu Juga Lot Anak saudaranya itu Serta harta bendanya dibawanya kembali Demikian juga Perempuan-perempuan dan Orang-orangnya Baik Oke kita belajar bersama-sama Beberapa ayat ini Kisahnya Lot Ya sanak saudaranya Abraham Itu kan memilih Karena ternaknya kan Banyak diberkati Tuhan Abraham itu menerima Berkat perjanjian Diberkati Kita pun juga Menjadi orang yang diberkati Karena mewarisi Berkat Abraham Berkat perjanjian itu Teman-teman Nah karena banyaknya Lalu Bertengkar tuh orang-orang Gembalanya Lot Sama Abraham Kan singkat ceritanya begitu Lalu disuruh milih Abraham Lot kalau kamu ke kanan Aku ke kiri Demikian sebaliknya Nah akhirnya Lot memilih Daerah dekat lembah sungai Sungai itu Yordan itu Wah luar biasa Itu dekat Sodom dan Gomorrah Nah akhirnya Adam Abraham Ke arah yang berlawanan Dengan Lot Lalu Lot tinggal disitu Nah ternyata pada peristiwa ini Ya Itu Ada musuhnya Melawan Apa istilahnya Mau menguasai Sodom begitu loh Nah sehingga di kalahkan itu Sodom Oleh musuh ini Termasuk Lot juga tertawan Harta benda semua Nah ada satu orang Pelarian tadi Tidak disebutkan namanya sih Memberitahu Ya ke Abraham Sodaramu itu Ditawan oleh musuh Nah yang dilakukan Abraham Lalu mengerahkan Nah begini Bapak Bapak ibu sodara Sorry teman-teman Teman-teman Ayat yang ke-13 Tadi Yang terakhir itu Yang terakhir itu Dicatat disitu Ya Yakni teman-teman Sekutu Abraham Betul Ya kan Nah ini loh Keindahannya atau Berkat Buat kita Kalau kita ini punya Komunitas Komunitas Saudaranya Lot Kanditawan musuh Harta benda Di semua Bahkan seluruh kota itu Ya kan Nah Lalu Abraham ini Bersama dengan teman-teman Seputunya Yaitu orang-orang Yang bersama-sama dengan dia Akhirnya membebaskan Singkat ceritanya begitu Nah Kualitas pasukan Abraham ini Yang kita mau belajar Ini membuat Luar biasa Ya Kualitas pasukan Abraham 318 Ada Tiga Poin yang Ada empat poin Yang David mau sharing Buat teman-teman kita semua Yang kita menjadi Orang-orang yang berkualitas Sehingga kita Benar-benar Dipakai Tuhan besar Di tangannya Karena punya kualitas ini Yang pertama Mereka terlatih Ayat 12 Ayat 13 tadi Sorry Ayat 14 ya Maka dikerahkannya lah Orang-orangnya Yang terlatih Ayat 14 tadi Catat seperti itu Ya Orang-orang yang terlatih Mereka itu terlatih Pasukan Abraham 318 itu Jadi Kita perlu Praktis Kita perlu banyak latihan Kita perlu Banyak belajar Memperlengkapi diri Persiapan Planning Dan semua itu Tadi termasuk Satu package Satu All in gitu ya Teman-teman ya Karena masa depan Masih panjang Masih membentang Ya masa depan Penuh dengan harapan Sang penting Untuk kita Melatih diri Banyak Belajar Keterampilan Untuk memperlengkapi diri Supaya Sungguh-sungguh Rencana Tuhan Menjadikan kita berkat Bagi bangsa-bangsa itu Dikenapi Bukan hanya dari pihak Tuhan Saja Dia sudah merancang Tapi juga perlu Kerjasama dengan hidup kita Apa yang kau buat Dengan hidup ini Nafas ini Tuhan beri Kita harus bertanggung jawab Kita harus Menjadi orang Dapat dipercaya oleh Tuhan Jadi kita pun Memperlengkapi diri Mengupgrade diri Kapasitas kita selalu Diperbesar Ditambahkan Menilai tambah Gitu Ya Nah itu perlu komunitas tadi Yang pertama Ya Lalu kita juga Apa Menjadi orang-orang Yang punya mentalitas setia Dalam proses Itu akan membentuk Sebuah kualitas Ya Kualitas pasukan Abraham 318 Yang pertama Terlatih Dan kita harus Melatih diri kita Melatih dengan apa Miliki mental Yang kuat Mental yang setia Dalam proses Ya Dalam proses Tadi di Ibadah Umum 1-2 Juga Sandro tadi Menyinggung tentang proses Proses itu perlu Ya kan Tuhan itu bahkan Konsen sekali Dengan proses Tidak hanya Dengan hasil Ya sebab itu Dia gak henti-hentinya Menunggu Dia itu cukup sabar Panjang sabar Dengan hidup Setiap kita Supaya kita ini Dalam prosesnya Tuhan yang diizinkan Kita ini menjadi Sebuah bejana Yang indah Yang mencerminkan Pribadi Tuhan Karena hidup kita ini Seperti bejana tanah Lihat Tuhan penjunan Itu Yerimiah Menceritakan Seperti itu kan Penjunan itu Membentuk Sebuah bejana Tujuannya apa Untuk Menceritakan Perbuatan Allah Yang besar Pencipta kita Nah Itu dia Teman-teman Jadi Kita Untuk memiliki Menjadi Pasukan yang terlatih Ya Berkat bagi bangsa-bangsa Tadi Belajar dari Pasukannya Abraham Ini 318 Jadi orang yang terlatih Dengan cara Kita Memiliki mental Yang setia Dalam proses Seperti itu Itu akan membuat Kita berkualitas Ya Kualitas itu Proses itu Menentukan kualitas Kenapa emas Itu mahal Ada yang tahu Karena prosesnya Begitu murni Begitu tulus Begitu tulus Begitu murninya Enggak ada logam lain 24 karat contohnya Ya kan Enggak ada mineral Atau logam lain Sehingga mahal Dan itu Dipanaskan Sampai semua Dikikis Dalam hidup kita Juga perlu Dikikis sifat-sifat Karakter-karakter kita Yang enggak baik Egois lah Ya Enggak peduli Enggak care Dan semuanya Ketika ada di komunitas Ada di CG Besi menajamkan besi Manusia menajamkan Sesamanya teman-teman Sehingga kita Semakin dilatih Melatih diri kita Punya mental yang setia Kita enggak Enggak meninggalkan Komunitas kita Tapi kita akan tetap stay Ya seperti pasukan Abraham ini Dia stay bersama-sama Tuhannya Nah yang poin kedua Nanti meneguhkan lagi Ya Tapi kalau dapat Belum sampai ke situ Kita lanjutkan lagi Beberapa Sub point Masih satu tadi Mereka terlatih Miliki mentalitas setia ya Kemudian Nah Banyak orang ingin Berhasil Atau hasil Tapi enggak mau proses Jadi itu sulit Ya Enggak mungkin Katakanlah begitu Pengen hasil Pengen hasil Tapi enggak mau proses Setia 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 Tidak punya mentalitas setia Di dalam proses Belajar Maka apa yang terjadi Kalau nanti Kalau nanti Dia jadi dokter Maka bisa Maka bisa jadi Maka bisa jadi Profesional Di bidang kita Di salah Dalam mengoperasi Pernah ada Dalam proses Di GMS Atau dengan nilai-nilai Yang GMS punya Gitu kan Tuhan itu kasih visi Buat gereja tercinta Untuk memuridkan Kita menjadi murid So Kalau kita di GMS Enggak cukup Hanya Rajin hadir Ibadah Sebab itu tadi Rafi di awal Tadi menekankan Supaya kita Terkonek di CG Punya komunitas Kita digembalakan Dimuridkan Supaya kita terus Bertumbuh Diperlengkapi Ikuti kelas-kelas Pemuridan yang ada MSJ 1, 2, 3 Dan seterusnya CGT juga Itu akan memperlengkapi kita Menjadi Semakin tajam Di bidang kita Masing-masing Dalam leadership kita Juga semakin Diperlengkapi Ya Sehingga kita Apakan efektif Dalam hidup ini Teman-teman Mau ya Mau daftarkan Kalau ada kelas-kelas Dibuka Kelas-kelas MSJ Daftarkan Kalau teman-teman Ingat Aku sudah MSJ 1 Berarti next Lanjutkan MSJ 2 Kalau sudah 2 Lanjutkan 3 Karena semuanya itu Ada nilai-nilai Ada pelajaran Ada Sebuah Pengetahuan Yang akan ditambahkan Jadi nilai tambah kita Yaitu akan berguna Bagi setiap kita Untuk terus bertumbuh Dan untuk berjalan Dalam kehendak Dan rencana Tuhan Dalam pemakaian Tuhan Yang semakin indah Dalam hidup kita Yang mau katakan Amen Ya Lahir di rumah Abraham Mereka itu lahir Dikatakan di Ayat 14 tadi Ya ini mereka yang lahir Di rumahnya 318 orang banyaknya Lalu mengejar musuh Sampai ke dan Nah ini orang-orang ini Bisa diandalkan teman-teman 318 orang yang lahir Di rumah Abraham ini Bisa diandalkan Abraham ini Cerita gitu ya Kalau saya bayangkan Baca ayat ini Cerita pada Orang-orang ini Kalau saudaranya Tertawan Oleh musuh Mereka langsung bergerak Maju untuk membebaskan Lot itu yang sedang tertawan Ya Itu luar biasa Inisiatifnya tinggi Ya Nah Melayani Nah mereka Punya nilai melayani Jadi GMS ini Gereja yang disebut Gereja yang Based on volunteer Jadi GMS ini Bukan pelayanannya Superman Tapi super team Begitu Semua tidak kegembalannya Kak Mona David Tidak Tapi kepada volunteer Kita latih mereka Kita perlengkapi mereka Jemaat ini Untuk bertumbuh Untuk dipercaya Kita kasih otoritas Demikian Jika mereka Tentunya berbuah ya Mereka pun Menunjukkan Komitmen Seperti itu Ya Kita gak segan-segan Kita memberikan Otoritas Yang Tuhan percaya Tuhan letakkan Atas gerejanya Jadi mari teman-teman Ya Ambil bagian dalam Melayani Karena kita Kehidupan kita ini Dalam bergereja Gak bisa lepas Dengan namanya melayani Karena gereja itu pun Tidak lain adalah pelayanan Ya Jadi gak cukup Hanya duduk Saja Dan do nothing Hanya mendengarkan Ibadah Atau hanya ikut Tapi Ayo ambil bagian sesuatu Dalam pekerjaan Tuhan Ada banyak pelayanan Yang Tuhan sediakan Di gereja ini Ya Memang pelayanan Gak hanya di Kota ini saja Lebih lagi di luar sana Ada banyak jiwa Ya Mengelurkan tangannya Untuk Berseru pada Tuhan Pertolongan kita Datang dari Tuhan Pada Tuhan Sebab itu Biar melalui kehidupan kita Mereka beri oleh kasih karunia Amen Saudara Amen ya Oke Lanjutkan Jadi melayani Karena melayani Karena kita Sudah dilayani Lebih dulu oleh Kasih Tuhan Yang menjamah Hidup kita Mengasihi Mengasihi itu sebagai proses Yang penting juga Ya Tidak pernah jemuh-jemuh Melayani Mengasihi Lebih lagi Lebih sungguh Ya Seperti itu Melayani Mengasihi Ku ingin Lebih lagi Melayani Mengasihi Ku ingin Lebih lagi Melayani Mengasihi Ku ingin Lebih lagi Melayani Dan Mengasihi Karena berjuta jiwa Tak dapat Membedakan tangan Kanan dari tangan Kirinya Ya Merafit Kalau pas keluar Sedih Kalau melihat Pergaulan Anak-anak muda Ya Beberapa hari yang lalu Merafit Kedatangan saudara Dari luar negeri Dari Eropa Tepatnya dari negeri Belanda Dan Diceritai oleh saudara ini Betapa Di luar negeri sana Sangat Memprihatinkan Banyak orang ateis Banyak LGBT Juga Pernikahan Sejenis Bahkan dilegalkan Di negara itu Dan saudara saya Cerita Begitu Struggle Hidup Kekristenan Ditekan Sekali Kalau tidak Punya hikmat Waduh Bisa celaka Berapa banyak Usaha-usaha Yang ada Ketika tidak Memfasilitasi Kaum LGBT Mereka diperkarakan Dituntut Loh Sampai terjadi Cerita itu Wow Kita bersyukur Ada di Indonesia Yang masih terjaga Dengan budaya timurnya Jadi pernikahan Sejenis disana Kalau mau pesen kue Mau pesen apa Wedding Gaun Atau gedung Apa Atau apapun lah ya Kalau Tidak Dilayani Mereka Karena kita ini kan Gimana ya Ini pernikahan Sejenis Karena iman Kan Orang Kristen Kan gimana Rasanya Duh Rasanya Keterut Merestui Tanda kutip Gitu Kalau gak mau Dituntut Dan itu masalah Betapa gak mudah Tapi Kita disini Kita bersyukur Dan kita harus jaga Kebenaran Hidup Di dalam kebenaran Hidup Di dalam kekudusan Dan disitulah Kunci bagaimana Pemakaian Tuhan Kita akan menjadi berkat Bagi banyak bangsa Ya Itu dia Mengasih Melayani Itu penting Dan nilai Membentuk Karakter hidup kita Teman-teman 318 itu Lahir di rumah Abraham Bersama-sama Dengan Abraham Dan Abraham itu Punya kebiasaan Punya kehidupan Yang Yang dekat Dengan Tuhan Misbah doa Itu selalu Dibuatnya Di Alkitab Seringkali Ditulis Kemana pun Abraham Pergi atau perang Atau Di banyak tempat Dia selalu Ada tertulis Dia itu mendirikan Misbah Kepada Allahnya Dan gak kecuali Ketika 318 ini Ada bersama-sama Di rumahnya Mereka pun melihat Bagaimana Abraham Ibadahnya Menjadi seorang penyembah Allah yang hidup Allah Yahweh Ya kan Dan mereka pun Hidup Punya karakter penyembah Itu dia Teman-teman Ya So Lahir di Keluarga Abraham Lahir di GRGJ ini Kita dimuridkan Harus punya nilai yang kuat Ini Jadi penyembah Jangan asing ya Dalam hadirat Tuhan Jadi kita harus Pekah Justru Bahkan Lebih lagi Karena kita ini Punya disiplin rohani Memuji Menyembah Tuhan Seperti Daniel Tadi pagi ibadah Pagi Kak Santun Juga membahas tentang Daniel Daniel itu Tiga kali sehari Dia berdoa Misbah doa Membangun Misbah doa Memuji-muji Allahnya Dia menyembah dia Dia gak mau menyembah Patung Atau Raja Ya kan Tapi dia hanya menyembah Allah Yang dia kenal Yang mengasih dia Ya itu dia Dan disiplin itu menolong dia Justru Daniel itu Berolih hikmat Berolih iman Dan penyertaan Dan perkenanan Karena kehidupan Karena kehidupan Disiplinnya Konsistennya Tiga kali sehari Dia Memuji-muji Allahnya Bagaimana dengan kita Teman-teman Ya Ayo miliki yang sama Kualitas Buah nilai Jangan asing dalam hadirat Tuhan Pekalah Justru Nah ini Yang mau David sampaikan terus Justru Ketika kita ini Konsisten Komitmen Punya Kebiasaan yang baik Ini disiplin Yang baik ini Yang Tuhan berkenan Yang dimana kita Beroleh hikmat Dan iman Ketika kita melakukannya Maka Hidup kita akan berdampak Akan menjadi berkat Taukah sebuah kesaksian ya Di usia kalian Kuliah Kodavid ini kuliah Di salah tiga Di kampus UKSW Dan kebetulan Yang tidak kebetulan Dapat kos Dan kenal Sama seorang Hamba Tuhan Namanya Bernard Samuel Saya panggil Kobe Karena satu tahun Lebih tua ya Kobe Ternyata sekarang Melayani bersama-sama Nah Beliau juga panggil saya Untuk diajak Melayani bersama-sama Tapi waktu itu Kami masih kuliah Dan Melayani juga Di CG Di Komsel Tahu enggak Beliau itu punya Kebiasaan Membangun pujian penyembahan Saya belajar dari beliau juga Bagaimana Untuk memuji Menyembah Tuhan juga Ya Beliau itu setiap Jam sepuluh Setengah sebelas Itu selalu Menyembah Gitaran di kamarnya Jam lima pagi Selalu Tidak pernah Luput Setiap pagi Dia Pujian penyembahan Dan saya belajar Dari situ Akhirnya juga Mengenal Oh begitu Caranya nyembah Bermasmur Jadi jangan Jadi jangan Jangan diem aja Kalau pujian-pujian Tadi naik Kita menyembah Jangan diem saja Karena Allah kita Itu Allah yang personal Teman-teman Nikmati hadiratnya Nikmati betapa manis Dan indahnya So beautiful Dia Di dalam seluruh Keberadaannya Kita akui Perbuatan yang ajaib Kita itu Bisa Apa ya Merasakan Karena Allah itu personal Jadi saya Tak bisa mencap syukur Pada Tuhan Tuhan thank you ya Tuhan Thank you buat semuanya Yang kau sudah tunjukkan Kasih setia-Mu Kebaikan Kemurahan Selalu menyertai Pertolongan-Mu Kekuatan-Mu Sukacita Damai Sejahtera Ya Tuhan Aku bisa ada Sebagaimana aku ada Ini juga karena Kesetiaan-Mu Anugerah-Mu Yang kau selalu Limpahkan Ya Itu dia Nyaikan Bersyukur Mas Murdao juga Dia memuji-muji Alanya Tujuh kali Sehari Dan disitulah Perkenanan Tuhan Orang yang dekat Yang intim Dengan Tuhan itu Spesial di hati Tuhan Dan Dengan orang-orang demikian Tuhan akan Memakai dan membawa Sampai jauh Menjadikan berkat Bagi bangsa-bangsa Israel itu Dalam zaman Daud Luar biasa Demikian Daniel Raja berganti Raja Tiga generasi Raja Nebukadnesa Darius Bilsasar Tapi dia tetap Posisinya tidak tergoyahkan Menjadi orang-orang Yang dapat dipercaya Di posisi puncak Orang kepercayaan Nomor dua Istilahnya Raja itu Hanya cincin materainya Saja Yang membedakan Tapi kuasanya Juga besar Dipercaya Mau menjadi orang-orang yang percaya Miliki Sebuah nilai Miliki karakter penyembah Lahir Di rumah Abraham 318 itu Kita semua lahir Dikembalakan Dimuridkan di gereja ini Dan gereja ini Adalah gereja yang kental Yang kuat Strong Di dalam pujian penyembahan Berapa album kita sudah keluarkan GMS Live itu AOG juga barusan Mengeluarkan Bahkan bukan hanya GMS Live AOG Eagle Kids pun mengeluarkan Lagu puji-pujian Yang sangat memberkati Contohnya satu Rindu Rindu Selalu Itu Itu laku yang sangat memberkati Sederhana kata-katanya Itu di album Eagle Kids Lihat Teman-teman Semua Generasi di gereja ini Menjadi penyembah Tuhan Tidak heran Kalau semua bagiannya Pun Dipakai Tuhan Jadi berkat bagi banyak orang Lihat dari anak-anak Jadi kesaksian bagi orang tuanya Saya mendengar Banyak Sungguhan banyak Berarti tangan ini pun Lebih Bisa menghitungnya Saya banyak mendengar Bagaimana anak-anak kecil itu Membawa orang tuanya Datang pada Tuhan Ketika mereka Dikembalakan Dimuridkan Diajar menjadi penyembah Karena mereka lahir Di dari gereja ini Dilahir baru Untuk mengenal Tuhan Ya Akhirnya orang tua Yang papa mamanya Enggak harmonis Mereka jadi harmonis Karena anaknya yang masih kecil itu Eagle Kids itu Ngajak papa mayu Berdoa Mereka pun Yang bahkan berdoa Papa mamanya Oh apa yang terjadi Bingung Kaget mereka Dan mereka akhirnya Datang ke GMS Berjemaat Dimuridkan Dikembalakan Dan melayani bersama Seluruh keluarga Oh indahnya Dan itu banyak Lihat Itu anak-anak AOG juga Gak kalah Bagaimana Kisah-kisah inspirasi Inspiratif di gereja ini Melalui karya Ya Sebuah yel-yel Di pelayanan asir Kemarin Mereka melayani Pertemuan meeting Departemen asir Ada sebuah yel yang luar biasa loh Di hatiku Ada kasih Prok-prok-prok Di mulutku Ada doa Prok-prok-prok lagi Lalu Di tanganku Ada karya Prok-prok-prok lagi Sederhana sih Yel-yelnya Tapi Saya tahu Itu dihempusi nafas Oleh alas roh kudus Karena Pastilah Itu Jadi berkat Jadi David melayani Tapi aku pun diberkati Hanya Sebuah yel yang sederhana Ya Itu dia Di hati kita Ada kasih Di mulut kita Ada doa Teman-teman Ayo mulai doakan Nama per nama Siapa Mau menjadi berkat Bukan Mulai dengan lingkungan terdekat Seisi rumah kita Di rumah kita ada apa Ada siapa Ada papa mama Kakak adik Om tante Opa oma Ada siapa lagi Sebut nama mereka Di hadirat Tuhan Doain Oh jadi berkat Terus lanjutkan Di lingkungan kita Di kanan kiri kita Teman-teman sahabat kita Tempat teman main kita Ya kan Ayo jadi berkat disana Melalui perkataan kita Mereka loh Dikuatkan dihibur Mereka beroleh Suka cita Daripada Tuhan Ya Yang mau katakan amin Ya terus Nanti akan lanjutkan Tanpa sodara Sodara akan Diperbesar Hatimu akan penuh Dengan kualitas ini Karena dari hati yang berkualitas Akan menghasilkan hidup Yang berkualitas Yaitu kualitas penyembah Tadi Karena lahir Tuhan Yesus pun Kasih contoh kan Berapa kali setelah pelayanan Tuhan Yesus itu selalu menyendiri Sepelempar batu Jauhnya untuk berdoa Kepada Bapaknya Semua yang dikatakan Dia dengar dari Bapak Bapak yang mengatakannya Ya kan Seberapa banyak itu contoh-contoh Bagaimana Tuhan sudah memberikan terladan Bagi kita Ayo teman-teman Ya Lanjutkan lagi Ayat yang kelima belas Ya Perhatikan ayat lima belas Dan pada waktu malam Berbagilah mereka Ia dan hamba-hambanya itu Untuk melawan musuh Mereka mengalahkan Dan mengejar musuh sampai ke Hoba Di sebelah utara Damsih Ya sebelumnya Sudah dikejar tuh Ayat ke Empat belas kan Tiga ratus lapan belas orang banyaknya Lalu mengejar musuh sampai ke Dan Dilanjutkan ayat lima belas Pada waktu malam Terus dikejar sampai ke Hoba Lihat Kualitas yang ketiga Dari pasukan Abraham 318 ini Adalah Sikap Tidak mudah Menyerah Teman-teman Mau menjadi berkat bagi banyak bangsa Bagi bangsa-bangsa Miliki kualitas yang satu ini Sikap Tidak mudah Menyerah Kalau ada ujian Kalau ada tes Kalau ada apa Ya Jangan menyerah Dulu Kata orang Jangan Kalah sebelum bertanding Kalah sebelum perang Ya Tidak Miliki Fighting spirit Miliki Jadi bagi anak Tuhan Itu kita harus seimbang Punya dua sayap istilahnya Sayap pertama To be a lover Sayap yang satu lagi To be a fighter Ya Kita ini Mengasihi Lembut Belajarlah daripada aku Sebab aku lemah lembut Tuhan Yesus bicara seperti itu Ya Tapi satu sisi fighter Jangan mudah menyerah Kalau dalam satu keluarga mu tadi Belum mengenal Tuhan Belum percaya Belum diselamatkan Jangan menyerah dengan mereka Berdoa Berpuasa Berseru Kepada Tuhan Karena ada satu Orang percaya Seisi rumah itu Akan diselamatkan Kata Tuhan Sudah dijanjikan pada setiap kita Terima itu dengan iman Dan lakukan bagian kita Karena Tuhan itu sudah lakukan bagiannya Jangan menunggu lagi Tuhan melakukan bagiannya Ini bagian kita Untuk maju Teman-teman Karena Tuhan sudah Melakukan bagiannya Sudah selesai Tengah di atas Di salib itu Sudah selesai Itu sudah selesai Tinggal kita maju Ketahuilah aku menyertai kamu Sampai pada akhir jaman Mau menjadi berkat Bagi bangsa-bangsa Miliki sikap Tidak mudah menyerah Ya Dalam studi pun juga sama Mulihakan Tuhan Dengan semua Area kehidupanmu itu Dengan studi Berprestasilah disana Kalau gagal Bangkit lagi Belajar lagi Pelengkapi diri lagi Seperti itu Atau dalam Segala area Dalam hubungan Sama teman-teman Ya Teman-teman itu kok Bahasa istri Cik Lucy Bencek no Bahasa orang Surabaya Jangan menyerah Dengan mereka Love is never fail Teman-teman Kasih itu Tidak pernah gagal Ya Jangan gagal Mengasihi Seperti itu Tuhan Tidak pernah gagal Mengasihi kita Demikian kita Anak-anaknya Jangan gagal Dalam mengasihi Ya Karena kasih Tuhan itu Melimpah-limpah Dalam setiap hati kita Ya Seperti Kitab Yohanes Mengatakan Ya Seperti Arilan-arilan Air hidup itu Yang mengalir Kemana Air itu mengalir Kehidupan Akan ada Menyertai Harusnya kehidupan kita Ini Membawa damai Kobernat itu Saya ceritakan Saya sempurnakan Tadi saya belum selesaikan Kobernat itu Yang disiplin tadi PAW Penyembahan Itu tadi Wah Tahu enggak Keberadaan dia Itu membawa damai Ketika ada Sebuah kumpulan Lagi santai Nonton TV Lagi apa Makanlah Lagi banyak Sisi ya Kehidupan ya Entah pas malam Selesai kuliah Kan biasa Anak-anak muda Ngobrol Ngosip Ngomongin banyak hal Enggak jarang ada kata-kata sia-sia keluar Ketika kopi join Di Ruangan itu Suasanya itu Langsung berubah Langsung rohani Yang ngomong tentang Tuhan Nah Kalau teman-teman Keberadaanmu Lagi ada 2-3 orang 5-10 orang Ada berapa Kan kamu Kita ada Join sama mereka Apakah justru Omongannya jadi Liar Atau justru tadi Menjaga mereka Sebuah atmosfer Ilahi Turun Ada damai sejahtera Ada takut akan Tuhan Sehingga mereka pun Akhirnya beroleh Kasih karunia Untuk mengenal Tuhan Untuk hidup Dalam keintiman Dengan roh kudus Wadavid salah satunya Yang merasakan itu Waktu itu Wadavid juga Belajar Untuk menjadi penyembah Tuhan Dengan Belajar gitar Waktu itu Enggak les sih Belajar gitar Satu-satu kunci C Di tata Cret Cret Jereng Gitu Atau G Begini Begini Diatus di tata Langsung jereng Pertama belajar Laku haleluya Haleluya Jereng Terus di kunci lagi Haleluya Jereng Gitu Rambat belajar gitu loh Serius Dan dari situ Tuhan bawa Masuk dalam Kedalaman Dalam hadirat Tuhan Sampai satu Waktu beberapa kali Ada pengalaman yang indah Saya mengalami kehadiran Tuhan yang tangible Sangat pribadi gitu di sebelah sini Dekat sekali Dan memeluk Wow gak kuat air mata Bukan menetes lagi Tercurah Gak bisa keluar lagi kata-kata Gak bisa keluar hanya menang Dikasihi manis Lembut indah Dan dikasih Karpet seperti ini Basah Itu gak tau berapa banyak air mata Tapi air mata suka cita Air mata damai sejahtera Bukan kesusahan atau Sesuatu yang gak baik Tapi kelegaan Wah indah sekali Gak pernah lupa masa-masa itu Dan puji Tuhan Kita harus membawa dampak Ya Kehadiran kita harus membawa dampak Jalom Hai halo apa kabar Jadi kata-kata kita itu Meneduhkan Menenteramkan Orang-orang mendengarnya itu Apa ya Lebih Lembut Lebih tenang Yang gusah-gusu Akhirnya jadi Tenang gitu Seperti itu Berapa banyak ketika orang datang Ini bukan hanya counseling Sebagai hamba Tuhan Tapi banyak juga teman-teman itu kok Lebih bisa nyaman gitu Cerita sama Udavid Banyak Yang lain gak cerita loh Tapi sama Udavid bisa cerita Bisa keluar gitu Dan disitu Udavid doakan Pernah satu ketika Ketika bekerja Sebelum Sebagai hamba Tuhan Ada tujuh tahun Udavid pernah Bekerja di marketplace Ada berapa kali Peristiwa itu terjadi Bagaimana Karyawan Staff Ya Karyawan di kantor itu Di perusahaan itu Tiba-tiba mengetuk pintu ruangan Kodavid Dan tanya Permisi ya pak Sibuk Raky repot Enggak apa Datang Dia tanya Lalu Saya sampaikan saran nasihat firman Lalu saya doakan Nangis di tempat Bukan anak Tuhan Usianya udah 50 sekian Anaknya tuh 2 atau 3 Nangis Ya Nah itu dia Teman-teman Ayo Lewat kata-kata Lewat hidupan kita Biar itu Apa Menjadi berkat Buat mereka semua Ya Sikap tidak mudah menyerah Kita ini bisa loh Satu waktu Satu peristiwa Satu momen Satu Periode Gitu kan Kita ini gak Selamanya disini Kita ini bisa pindah Teman-teman juga SMP berapa tahun SMA berapa tahun Kan gak selamanya disini Bisa kuliah Nanti sudah luar kota Bisa kerja Dimana-mana Demikian dari luar kota Bisa di Magelang juga Artinya Dimanapun Kita berada Kita ini bisa pindah Dipindahkan Ditaruh Diganti Ya dioper Di transfer Di transfer Apapun Bahasanya ya Yang gak boleh berubah Adalah Kita tetap Mengerjakan visi Ya Visi itu gak boleh Keluar jalur Visi Untuk menyelesaikan Ya Amanat Agung Tuhan Visi Untuk Mengadopsi Visi kerajaan Allah itu loh Menjadikan semua Bangsa murid Tuhan Karena kita menjadi Murid Yang memuridkan Yang lain Itu gak pernah Berubah Ya Di usia Berapapun Sampai menikah Satu hari Punya anak cucu Tetap Mengerjakan Visi itu Sebab Visi itulah Hidup kita Itulah panggilan Tuhan Untuk menjadi berkat Bagi bangsa-bangsa Gak bisa lepas Dari yang satu ini Visi Ya Selama kita ini Ada di dalam Proske Hendak Tuhan ini Maka Disitulah Kita pun Tuhan pakai Menjadi kemasyuran Namanya Jadi tanda Bagi kemuliaan Dia Teman-teman Yang mengerti Katakan Amen Ya Untuk Untuk sampai Atau mencapai Tempat yang indah Seringkali Jalannya tidak mudah Itu benar Ya Mbak David pernah Punya pengalaman Naik gunung Ya Untuk tempat yang indah Di atas Itu indah Karena bisa melihat View yang luar biasa Yang gak pernah Kita bisa lihat Di Di bawah ini Di Ya Di sini Maksudnya Di ketinggian sekarang Kalau naik lebih tinggi Kita itu bisa lebih Lihat Lebih jauh Lebih indah sekali Tapi seringkali Jalan untuk menjadi Mencapai Atau Mencapai Atau sampai Di tempat yang indah itu Seringkali tidak mudah So Diperlukan sebuah kualitas Sikap Tidak mudah Menyerah Teman-teman Siap Menjadi berkat Bagi bangsa-bangsa Miliki kualitas Yang ini Pasukan orang Abraham Ini 318 318 ini Punya kualitas Sikap Tidak mudah Menyerah Dia mengejar Musuh itu Sampai ke dan Malamnya pun Tidak berhenti Dikejar Musuh itu Sampai ke Hobah Itu jauh Itu Kalau kita mau Buka peta Wah Bahasa Jawanya Mentang Jauh Dan akhirnya Terselamatkan Saudaranya Abraham Lot Harta benda Perempuan-perempuan Dicatat disitu Diselamatkan Kembali Kata-katanya Ayat yang ke 16 Dibawanya lah Kembali Segala harta benda itu Juga Lot Anak Saudaranya itu Serta harta bendanya Dibawanya kembali Demikian juga Perempuan-perempuan Dan orang-orangnya Jadi mengikut Kristus Ada harga yang harus dibayar Miliki kualitas Ya Latih diri Jangan manja Ya Latih diri kita Dan miliki Sebuah nilai Kita lahir Di rumah Abraham Lahir di gereja ini Gereja ini punya nilai Ya Segala suatu Untuk menyenangkan Hari Tuhan Segala suatu Untuk kemuliaan Nama Tuhan Kreditnya Adalah Bagi Tuhan Selamanya Bukan Untuk kita Ya Dalam hidup ini Butuh ketahanan Teman-teman Dan karakter Yang tangguh Sebab itu Persiapan dirimu Sejak masih muda ini Itu diperlukan Itu akan berguna Pada waktu Engkau Betul Besar Dewasa Untuk menghadapi Kehidupan Ini Jika kita lemah Dengan kehidupan Maka kehidupan Akan keras Dengan kita Tapi kita Tidak demikian Kita menjadi Orang-orang yang tangguh Yang Tahan Goncangan Tidak mudah Menyerah Sehingga kehidupan Akan Lemah Dengan kita Sehingga kita Menjadi tampil Sebagai pemenang Bahkan lebih Daripada pemenang Katakan amin Ya Nah Yang keempat Yang terakhir Kualitas Orang Abraham 318 ini Untuk kita menjadi Orang yang Menjadi berkat Bagi bangsa-bangsa Adalah tetaplah Jadi hamba Tanda kutip Tulis ya Catat ya Tanda kutipnya Dikasih itu Tetaplah jadi hamba Yang tidak berguna Kenapa ada tanda kutipnya Karena begini Ada ayatnya Ini di Lukas 17 Ayat 10 Lukas 17 Ayat 10 Firman Tuhan Berkata demikian Demikian jugalah kamu Apabila kamu Telah melakukan Segala sesuatu Yang ditugaskan Kepadamu Tidaklah kamu berkata Kami adalah Hamba-hamba Yang tidak berguna Kami hanya melakukan Apa yang harus Apa yang kami harus Lakukan Itu dia Tidak berguna Pada waktunya Tapi pada waktunya Diperlukan Kita pun ready Kita siap Karena kita selalu Mersiapkan diri Karena kita selalu Melatih diri Untuk siap Dipakai Tuhan Kapanpun Kita siap Ya kan Nah Sehingga Tuhan Tidak pernah melalui Melewati kehidupan kita Karena kita ready Ya Itu dia Ya Sapu itu Berguna ketika dipakai Untuk membersihkan Lantai yang kotor Dipersihkan Sapu itu berguna Tapi kalau misalnya Tidak dipakai Ya tidak berguna Sapu itu Seolah-olah gitu Tendak kutipnya Tidak berguna Dan Sehingga kita menjadi Hamba Hamba-hamba yang tadi Tidak berguna Jaga hati kita Kembalikan selalu Kreditnya Kemuliaannya Yang milik Tuhan Ya Maka Ingat Jangan buat kita Kalau orang memuji Kalau Waduh Indah Kembalikan Kemuliaan kepada Tuhan Ya Itu dia Kalau Sebuah kita berkunjung Ke sebuah rumah Wah Rumahnya bersih Lalat pun Hingga Kepleset Gitu kan Istilahnya Wah Karena Saking Kincringnya Kalau Wajah itu Glowing gitu Atau gimana Bahasanya Karena sering Dipersihkan Nah Saya percaya Dan saya melakukan Wah Rumahnya Nyaman Saya bilang gitu Saya berkunjung Ke beberapa rumah Gitu Wah Rumahnya nyaman Bersih Gitu Enak Selalu yang pujian itu Komplimennya Kepada Tuhan rumah Enggak mungkin Saya memuji Sapu Tempat sampah Apa Atau apa Lap Lapel Atau apa Barang-barang Yang untuk membersihkan Ruangan itu Enggak mungkin Pujian itu Disampaikan kepada Tuhan Yang mempunyai Segala sesuatu Betul Demikian hidup kita Teman-teman Saya jaga hati Miliki prioritas yang benar Bahwa segala sesuatu Kembalikan kepada Tuhan kreditnya Ya Ujung hidup kita Adalah milik Tuhan Dan jasa kita Tidak perlu diingat Tidak masalah Christ Enough For me Christ Is enough For me Karena segala sesuatu Berasal daripada dia Kita pun Akan bersama-sama Dengan dia Dalam kekekalan Kok Ya Jangan hati kita Melekat pada dunia ini Dunia ini Sedang menuju Kepada kesudahannya Kebinasaannya Teman-teman Nah itu dia Tujuannya adalah Kristus Bukan hidup kita No Tujuannya adalah Kristus To please God Untuk menyenangkan hati Tuhan Ya We are the servant of the most high God Kita ini adalah Hamba-hamba Allah yang maha tinggi Oke diingat Di review Ingat Satu Belajar kualitas 318 ini Orang-orang Abraham ini Ya Untuk menjadi berkat Bagi bangsa-bangsa Yang pertama Yang pertama apa Ya Mereka terlatih Yo Latih diri kita Pada masing-masing Nanti Tuhan pasti akan menyediakan Jalannya Jalani-jalannya Nikmati prosesnya Teman-teman Syukuri hasilnya Itu sungguh Hidup yang sejati Itu hidup yang Hidup Hidup yang hidup Hidup yang kita hidup Itu yang seperti itu Jalani-jalannya Nikmati prosesnya Dan syukuri Hasilnya Ya Yang kedua Lahir di rumah Abraham Kita ini Dilahirkan kembali Kita menjadi lahir baru Kalau teman-teman belum Mudeng Gak jelas tentang Hah Dilahirkan kembali Ya Gimana caranya Berarti Anda perlu Didoakan Ya Untuk Mengalami Kepenuhan Untuk dijama Tuhan Sekali lagi Ya Seperti itu Karena barang siapa Di dalam Kristus 2 Korintus 5 E17 Ia adalah ciptaan yang baru Yang baru sudah datang Yang lama berlalu Yang baru sudah datang Ya itu dia Yang ketiga Apa Sikap tidak mudah menyerah Yang keempat Tetaplah jadi hamba Yang tidak berguna Ya kita bisa posisi Identitas bisa apapun Ditambahkan gelar Saya ketemu Satu orang gelarnya 5 Di depan ada 2 Di belakang 3 Wah luar biasa Tapi Ada satu yang Tidak perlu Yang seperti itu Adalah kita ini Hamba-hamba Allah Yang hidup Nah itu dia Yang kita warisi Ya Ayat firman Tuhan ini Tercatat Untuk menjadi pelajaran Buat kita Berkat Menjadi Berkat bagi bangsa-bangsa Itu Diberikan Abraham Dan itu Akan kita warisi juga Ketika kita belajar juga Dari kehidupan Orang yang Teristimewa ini Amen teman-teman Diberkati dengan firman Tuhan Amen ya Bawa pulang Berkat Bawa pulang 4 poin ini Dan lihat hidupmu Tak pernah sama lagi Tuhan akan membawamu Jauh Melampaui Apa yang bisa kau pikirkan Bayangkan Sebab Allah itu besar Di dalam kita Amen Tuhan memberkati kita semua Terima kasih Terima kasih